Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya selamat datang kembali di channel aku di video kali ini aku mau bikin jajanan khas Arab Saudi ya teman-teman pokoknya ini jajanannya murah bikinnya juga gampang banget dan ini biasanya dijual sama abang-abang ya di pasar atau di atau biasanya juga di taman-taman bermain di hadigah ya biasanya juga ada yang jualan ini balilah ini jadi sekarang aku mau bikin di rumah pengen tau gimana caranya bikin simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa juga yang belum bergabung untuk subscribe channel aku dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku oke bahan-bahannya disini aku ada balilah yang kayak gini kalau di kita kalau nggak salah ini namanya kacang kuda ya untuk balilahnya sesuaikan selera masing-masing ya teman-teman mau banyak ataupun sedikit ya mau satu ku dua ataupun tiga sesuaikan selera masing-masing kemudian rendam balilahnya selama 12 jam atau satu malam kemudian disini aku mau membuat acarnya disini aku ada tiga biji timun aku potong-potong kayak gini lalu disini aku ada satu biji banjar yang ukuran kayak gini dan udah aku potong-potong juga lalu siapkan toples kaca jadi bahannya ini akan aku masukkan ke dalam toples kaca tadi selamat menikmati kalau udah selesai semuanya kemudian tambahkan 1 sendok makan garam 3 sendok makan cuka putih 2 sendok makan cuka hitam kalau nggak punya pakai cuka putih juga nggak apa-apa kemudian tambahkan 1 sendok teh jintan bubuk dan juga setengah sendok teh lada hitam lalu tambahkan air sampai penuh lalu sisa dari banjarnya tadi aku taruh di atasnya kayak gini dan aku tutup ya setelah ditutup kemudian diaduk atau digoncang toplesnya biar bercampur semua bahan kemudian simpan di dalam kulkas selama 1 malam atau bisa juga selama 7-6 jam bisa digunakan nah ini balilahnya yang udah aku rendam selama 12 jam atau 1 malam balilahnya dicuci sampai bersih kemudian direbus sampai matang selama proses perebusan balilahnya kalau ada yang buih-buih yang kayak gini yang putih-putih kayak gini disingkirkan aja dari rebusannya oke teman-teman ini balilahnya udah matang jadi aku tadi rebusnya selama 1 jam setengah ya bisa juga menggunakan panci presto biar lebih cepat matangnya nah ini balilahnya yang udah matang ya jadi disini aku ambil dan juga airnya harus ada ya teman-teman disini aku ambil sedikit balilahnya dan juga airnya sedikit kemudian aku tambahkan garam secukupnya dan jintan bubuk secukupnya dan juga cuka secukupnya bisa 1 sendok teh aja lalu tambahkan juga hot sauce atau syatah ya teman-teman secukupnya aja sesuai selera masing-masing dan juga tambahkan acar timunnya tadi kayak gini jadi kayak gini cara punya nyajiannya yang dijual oleh si abang-abang juga nah ini balilahnya udah siap untuk disantap ini rasanya empuk, gurih, asem-asem segar apalagi dinikmati selagi panas itu dia tadi teman-teman gimana caranya aku membuat balilah jajanan khas Saudi Arabia sangat mudah sekali like kalau kalian suka dengan videonya dan juga subscribe, komen dan juga share terima kasih udah nonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati